Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya bertemu lagi dengan saya Isin memperkenalkan diri Nama siswa Mahath Al-Qurnis Dari kelas 10 teknik elektronika industri Ya pada kali ini Saya ingin menjawab challenge Dari Mas Taufik kelas 10 teknik elektronika industri Dan sebagai Pelaksanaan tugas Simulasi komunikasi digital Atau pelajaran SKD Ya pada kali ini Saya mendapatkan challenge Untuk mensimulasikan Suatu rangkaian elektronika di perangkat android Mengapa? Karena tidak semua siswa SMK Negeri Jawa Tengah Memiliki komputer di rumahnya Silahkan simak video berikut ini Kita sudah berhenti di aplikasi Every Circuit Ini tentunya di perangkat android Dan kita langsung saja Kita mulai Ini kita klik yang ini Oke Disini sudah muncul Simbol ground ya Kita tinggal menambahkan Input AC nya Terus kita langsung cari diode Diode 4 diode aja Tambah 1 LED Kita juga membutuhkan Resistor Juga 2 kapasitor Juga 2 kapasitor Tidak siap Mengapa saya tidak menggunakan trafo Karena pada sebelumnya Saya sudah menguji coba dulu Menggunakan trafo Tapi saya masih bingung Untuk soal Pengaturannya Barangkali teman-teman nanti bisa mencoba Untuk membantu Kita langsung saja Membuat perangkannya Kita balik-balik Nah Oke Tentunya ini bisa dipraktekan di rumah saya C ya Tidak perlu Ke warnet Untuk mencari komputer Nah Sambung Sambung Kita posisikan Sebaik mungkin Ini Suka ke atas Nah Bercandik Kita Nepetkan Nepetkan Neketkan sedikit Kita tambahkan kapasitor Tentunya itu kapasitor Tentunya itu kapasitor Sebentar Nah Nah Kapasitor lagi Bentar Ini Kapasitor Kemudian Kita posisikan Sebentar Kita dekatkan terlebih dahulu Nah Ini Ini lightnya Sebagai indikator ya Apakah nanti Akan berhasil Dengan lancar Jadi kita kasih indikator Nah Disini kita Sambungkan 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 Oke Terus kita Kurang Nah Biar presisi Nah Oke Kita luruskan Luruskan Ya Bagus sekali Nah Nah Ini sudah jadi ya Tinggal kita setting Untuk tegangannya Frekuensinya Bukan kHz ya Kita pakai 50Hz Seperti tegangan PLN Nah Terus kita pakai Amplitude 12V Mengapa? Karena ini satu daya Untuk menurunkan Tegangan Bukan Untuk Menyarahkan Tegangan 12V Output dari Bravo ya Sayang sekali Disini saya tidak bisa Menambahkan Trafo Mengapa? Karena Saya masih bingung Tentang settingannya Jadi Tanpa Trafo Kita sudah setting Amplitude Siap Frekuensi siap Kita cari Ini Kita rubah Ke 470 Mikrofarad Nah Pas Kita Yang kapasitor kedua ini Kita ganti ke 1 Nano Farad Iya Lewat Nah Terus untuk Resistornya sendiri Seperti biasa Menggunakan 330 Ya 330 Nah Sudah itu Ya Kita bisa Cope ya Bismillah Oh Oh Iya Masih Kurang nih Seharusnya bukan Kilo Ohm ya Kita ganti dulu Ganti ke 330 Nah Bukan Kilo ya Salah ini ya Maaf ya Nah 330 Ohm Nah Kita coba lagi Nah Berhasil Bisa Dilihat Dari Sebelah Kiri Tegangannya Masih AC ya Bulat Balik Dan ketika Melewati Apa ini Kapasitor Sudah mulai lurus Dan berjalan Stabil Dan Leapun Menyala Menandakan Bahwa ini Apa Sudah Berhasil Demikian video Dari saya Semoga bermanfaat Salam Elektromania Salam Elektrojadeng Salam ICT SMK Negeri Jawa Tengah Jangan lupa ya Untuk klik tombol Subscribe Like Dan Silahkan disertai komen Untuk mendukung Setiap karya-karya video Dari ICT SMK Negeri Jawa Tengah Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati